Untuk yang paling bagus, tapi gue sama Mirko, gue berdua punya, berebut 0%, berebut 0%, dan buat kalian semua, kita memang tidak ada di Filipina, kita memang tidak ada disana untuk mendukung secara langsung, tapi gue harap yang World Party juga teriak Onik, semoga kedengeran dan rekam posting, ya kan, rekam posting, oke ketika gue bilang go, jawab Onik ya, oke? Satu, dua, tiga, go! Onik! Go! Onik! Go! Onik! Rekam posting, karena kita akan mendukung secara game yang kelima, base of five, hanya tersisa satu nyawa, sebelum salah satu dari tim yang sangat kuat di match kedua, menuju ke arah lower bracket. Wah, tapi kalau kita lihat dari drafting facenya, Baxia dilepas untuk Sensui, dan kali ini di game yang kelima masih dengan Blacklist International di first pick, dan fase pertama kali ini tentunya akan menjadi sebuah tanda tanya, apakah Valentina lagi untuk Yue? Atau Baxia yang terlepas kali ini, akan diamankan oleh Blacklist? Dan gue mau terima kasih banyak, yang di kolom komentar juga lihat, mereka tereak Onik, dari Lavin, Maybi, Tabok227, Arafat, semua, terima kasih banyak guys. Luar biasa! Rekam posting, walaupun mereka jauh di Filipina, Sobat Mobile Legends Indonesia yang terkejut, 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 solid, kagak, kendor. Kita bisa kirim lewat sosial media. Betul, jangan mau kalah teman-teman, meskipun kita di Indonesia mendukung mereka, tapi isi hati kita tuh selalu sampai ke mereka. Dan yang bener dibilang Mirko tadi, walaupun kita outnumber, kalah angka, tapi gak masalah, men. Ingat, pendukung di Indonesia jauh lebih banyak Cimomo. Bahkan, bahkan ini sampai teman saya yang sedang berdinas ya, namanya Mas Ruri dan juga Ahdal sedang nobar, bayangin. Sangking ingin mendukung tim Indonesia, luar biasa, dari kuningan. Semangat bekerjaannya untuk yang di luar sana juga, gak apa-apa gak nobar langsung, tapi kalian nonton aja itu udah luar biasa. Luar biasa banget teman-teman, dan ini dia, Baxia Cloud yang tadi sempat diamankan juga untuk Oheb. 1-1 Valentina kembali, menuju ke arah Onik. Tapi pick yang ketiga, apakah ini akan menuju ke arah Martis? Karena ketika melihat Baxia di sana, ini akan menjadi malapetaka kalau early gamenya tidak dikendalikan. Dan apalagi kita tahu sendiri, ini adalah Baxia untuk Sensui, yang sangat powerful sekali dengan advantage early game yang rusuh ketika menggunakan Baxia shieldnya. Oke, Baxia yang terlepas tentunya langsung akan diamankan oleh Blacklist International. Kaja, Kaja, diamankan oleh Key Boy. Dan kali ini, Key Boy dulu yang diamankan heronya, Wanwan Kaja. Yang tentunya akan sedikit mendinai bagaimana keuntungan dari early game yang bisa dipatahkan dengan poin-poin kill ketika ada Divine Judgment. Berarti, junglernya akan lebih sedikit memiliki damage. Junglernya ya, untuk dari sisi Onik? Hmm, berarti mungkin bisa akan ada asasin kah yang dibawakan untuk lebih memaksimalkan early burst damage juga dengan adek Kaja. Ini nyebelin juga nih, super serius fact. Kenapa tuh? Siapapun yang menang di game kali ini, dia bakal menang. Saya pikir pokoknya enjoy aja di game. Karena super serius. Super serius itu emangnya. Mana yang buat aset? Coba ketemu mau dikit. Ini, kita ngobrol. Oke, ngopi dulu bang. Kemarin juga fanficnya lucu tau. Alien tau gak yang alien? Iya, alien sebenernya bukan anak beril alien. Ini senggal gue ada dua loh. Apa tuh? Alien apa aku? Terus ada lagi, ada lagi. Aboi ini, mau sampai kapanpun bakal tetap jadi Aboi. Iya, kayak itu juga nyebelin itu. Aboi. Aku mau dong yang alien. Yang alien? Kalian tau gak kalau misalnya ini sebenarnya bukan alien? Bukan alien yang sebenarnya. Bukan alien yang sebenarnya. Jadi, it's not a real alien. Jadi, human gitu loh. Dia ngasih tau. Ya, human, indian gitu loh. Alien yang di Fire Flux. Oh, Fire Flux. Oh my God. Baru ngekisin Fire Flux. Emang gitu guys, kalau udah berumur ya guys, maafin ya. Gak bisa, terlalu fokus sama Onik pakein juara guys. Udah kepala tujuh. Amit, amit. Caster Blacklist first pick mulu. Kenapa? Karena itu pilihan timnya. Iya, mereka memutuskan untuk first pick terus. Dan Onik berarti lebih berfokus sama second pick kali ini. Teri selah diamankan tentunya untuk memberikan efek. Dengan persenal HP yang akan dibawakan oleh Boots. Menuju ke arah Sensui. Oke. Dan... Igi terbuka untuk saat ini. Dan kita tahu sendiri juga bahwa dengan Digi Bucks ya. Permainan menabrak akan bisa dibawakan oleh teman-teman dari Blacklist International. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa Suns membawakan Valentina yang menandakan ada IMU yang bisa dikopi. IMU ya? Tapi kalau kita melihat IMU yang memang dikopi, lebih mengarah kopi ke arah Black Shoes kah? Atau nanti akan ada Matilda di sini yang bisa diamankan oleh René Jai? Hmm, Matilda untuk René Jai di depan dari Kaja. Sekarang ini Florin untuk Baksia lagi. Karena ada Kaja otomatis akan ada pick off. Sehingga mau tidak mau. Akan bermain lebih safe. Betul sekali. Dengan Florin di area belakangnya. Tapi apakah Kak Iri akan membawakan kali ini dengan Assassin, Junglernya? Atau Matilda yang terbuka di sini masih ada. Akai pun masih terbuka. Oke. Oh, Akai memang diband oleh sisi Onyx. Jadi cukup banyak pilihannya. Fredrin juga ditutup memang. Tapi Kak Iri punya chance yang banyak banget sebenarnya. Ya, kalau lawan Fredrin oke banget. Untuk lawan Baksia cuma akan sulit ketika berhadapan dengan Lilia dan juga Karen Ball. Bobo Ofani gimana? Martis ini paling aman. Oh, Martis oke. Martis paling aman banget. Karena dari awal yang sempat kita mention kalau Baksia ini sudah muncul dari kubu dari Blacklist. Artinya Martis adalah hero yang paling aman dan punya damage juga. Agar Divine Judgment-nya jauh lebih optimal. Tapi perlu dicatat juga bahwa ada Arlott di sana yang sangat-sangat mengganggu bagi kubu dari Onyx. Tinggal gimana caranya teman-teman dari Onyx untuk meng-stopkan atau melakukan stopper. Dan ini dia momentumnya. Lineup rating dari Onyx dari empat game yang dijalankan. Semuanya menuju ke Blacklist. Dan kali ini 7,2 berbanding dengan 6,2 untuk Onyx dengan game kelima. Kaja Martis Moment yang akan dibawakan oleh Onyx. Mereka akan bermain dengan safe mode. Mereka akan bermain dengan pengamanan terhadap babak selanjutnya. Iya. Dan Indonesia. Dari Sabang sampai Marokai. Fans Odik dan sobat momolitis Indonesia yang dimanapun kalian berada. Ini adalah penentuan apakah mereka akan melaju ke babak selanjutnya atau turun ke lower bracket. Mari satukan tenaga kalian. Mari kita dukung Odik Indonesia dan mengudara di Filipina. Let's go. Ini menjadi match yang akan menentukan. Game yang menentukan. Apakah Blacklist Internasional akan bisa kita patahkan kali ini. Dominasi yang sempat terjadi pada game yang pertama dibalaskan dengan game kedua dan game yang ketiga. Namun match point terpatahkan di game yang keempat. Dan membuat kali ini teman-teman dari Onyx akan menuju ke game yang kelima. Kita berharap tentunya semoga Onyx mereka yang bisa men-secure tentunya poin kemenangan di game terakhir kali ini. Profesor KB dan UE. Cukup unggul di early game menurutku. Karena Blacklist Internasional membawakan Lilia. Yang biasanya Lilia akan memberikan pressure lebih dalam kepada para midlaner sampai dengan keluar flicker. Tapi yang saat ini lihat Sans mendapatkan satu Lito Wanderer dengan gratis. Apalagi dia akan membawakan Inspire dan Emblem Mage. School Downnya akan lebih cepat lagi. Dan menurut aku pun Ohab kali ini masih punya BMI tentunya. Benar-benar dipaksa untuk mengeluarkan semua resource yang ada termasuk dengan BMI. Dan lagi-lagi cewek mengulangi sukses yang sama seperti di game yang kedua dan game yang ketiga. Memberikan tekanan early game terutama untuk Ohab. Tapi aku merasa ya Sans atau mungkin Valentina yang setelah udah dapetin level 2 nya. Itu memang sebenarnya lebih bisa nge-appreciate cara Lilia. Jadi apalagi dengan efek terrified ya Be ya. Ini benar-benar bisa mengganggu sebenarnya Lilia yang mencoba untuk melakukan clear cepat. Dan kalau misalkan Lilianya muncul. Sudah pasti bakal di basic attack aja itu nambahin EXP juga. Lumayan buat Valentinanya dari Sans. Apalagi pemilihannya tough goods. Dan kemungkinan besar kalau kita lihat untuk sekarang cukup stabil Onyx. Memenangkan tempo early game yang cukup cepat. Dan Sans ingin memasakkan level yang keempat bahkan sebelum ada Wave Minion yang selanjutnya. Beda nih. Sans gak mau bermain dengan tenang lagi liat rotasi yang dia lakukan. Apalagi itu pasif. Agresifnya lebih tinggi ketimbang dari 4 game sebelum ini kalau kalian sadar. Iya. Dia kali ini langsung rotasi cepat. Dan bahkan di arah top lane kita lihat dari kamera kecil di arah tengah. Ohab berada di dalam under pressure. Tartal pertama yang biasa di tangan dari tim Blacklist. Lihat sekarang Kyrie di tangan Kyrie. Bus tidak pas sana membuka dekat penalti zone. Yue menjadi pilihan utama Final Slash dan keluarkan. Tapi belum nampaknya masih menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Oke Flickr dari Keyboy. It's oke karena tidak ada target untuk Divine Judgment. Yang penting terlalu banyak ultimate yang terpicu. Dari teman-teman Blacklist Internasional termasuk juga Final Slash. Dan bahkan adanya Flickr yang baru saja keluar. Flickr juga sempat digunakan juga oleh Yue. Dan langsung menggunakan flickrnya untuk mundur. Karena dia tahu posisi Flickr digunakan. Dia akan berada di kepungan dari pemain-main Onyx. Dan kali ini Onyx sepertinya berbeda. Ohohoho Keyboy. Ohoho Keyboy. Keyboy. Gak pernah ada keraguan ketika dia maju ke depan. Dan bahkan ada kalkulasi yang sudah diperhitungkan. Bahkan sampai saat ini lihat Purple Buff-nya. Bisa juga dicuri kembali. This is your boy. Keyboy. Rahasil mendapatkan Orange Buff yang sangat berarti untuk EXP. Bagi sosok seorang Sensui. Tapi Cewe lihat. Dia beda banget gameplaynya. Tidak ada kendur sama sekali. Di depan sadar banget. Tidak ada pecah, tapi this is Captain Cewe speaking. Ready to take up one last hit. Dan Sash. First flop di tangan Sash tiba-tiba. Out of nowhere. Wow. Dan membuat seorang Oheb tertidur lemas. Tidak ada BMI. Tidak ada shield absorption. Yang membuat kemenangan Lening makin lebih nyata adanya untuk Cewe. Dan gold earn-nya. Langsung empat pemain dari Onyx unggul. Bukan hanya itu aja. Bukan hanya itu aja. Lihat platingannya. Kak Erie juga masih sustain. Mereka belum main dengan save mode-nya. Berarti dari tadi bisa kita bilang. Mereka belum mengeluarkan save mode. Karena mereka sadar. Mereka harus tetap struggle untuk mencari. Apa yang kurang dari kubu mereka. Kita kayak diajak untuk menyaksikan kembali Onyx. Di MPL Indonesia season yang ke-12. Game 1 sampai game 4. Mereka benar-benar cari celahnya. Di game yang ke-5. Mereka menunjukkan gameplay yang berbeda. Mereka mungkin udah mengumpulkan data dari game ke-1 sampai game ke-4. Celah mana yang mereka benar-benar bisa maksimalkan. Dan game ke-5 ternyata menjawab itu semua. Dan Sensui sekarang di screen terus sama Keyboy. Divine Judgment Flickernya ready. Tapi di area top lane. Lihat lagi dan lagi. Oh hebat akan harus dibantu oleh 3 pemain yang menandakan. Turtle kali ini kembali di tangan dari Kaede. Tapi CW gak akan bisa bertahan. Karena 3 orang di sana. Memaksimalkan seluruh pergerakan dan menutup karah CW. Dibalaskan untuk platingan goldnya. Tapi kayaknya gak bakal maksimal karena Sens sudah hadir di area top lane. Sens lebih rotasinya agresif. Sens lebih bermain dengan permainan yang fleksibel. Dia gak butuh clear mid. Malah Kyrie yang lebih benar-benar proaktif untuk dapetin objektif turtle. Lihat. Parpolnya. Ya parpolnya diambil. Tapi kalau misalkan kita berfokus sama Sens sekarang. Sens punya dua opsi yang bagus banget untuk dia curi dengan IMU. Yang pertama dia bisa mengambil karah Black Shoes. Yang kedua untuk early game ini dia bisa ambil Bloom ultimate dari Florin. Yang nantinya akan melakukan heal up terhadap 1-1. Dan menghilangkan efek negatif termasuk juga lifebind. Udah mulai menunjukkan batang hidungnya. Saat disana ternyata menghate seorang oh heb. Dan oh heb sadar akan hal itu. Karena dia sempat melihat dimana sayap keyboy berkibar. Para pasukan dari tim Onik. Para pasukan dari tim Onik mereka dengan 1800 gold. Ini udah cukup lumayan membuat mereka survive di early game loh. Wah mereka bener-bener pengen pressure landingnya oh heb sih. Bener-bener gak dikasih space sama sekali. Conceal gaming. Terjadi oh heb menunjukkan batang hidungnya yang menjadi bencana. Dengan back home mirror image dia menyelamatkan dirinya. Itu dia tunjukin aja sedikit batang hidungnya. Itu kelar oh heb. Iya. Dan bahkan dia lebih respect ya. Untuk tidak mau mengambil resiko sama sekali oh heb. Renegi memang melihat adanya conceal yang dibuka oleh seorang keyboy. Tapi langsung di cancel begitu saja tentunya dengan Dewi yang diamankan oleh Renegi. Tapi di sisi lain pun Onik. Mereka berhasil untuk memberikan space ke arah cewek. Dan sekarang ceweknya udah bisa memainkan dua lane. Ya dan bahkan ini dia rotasi cepat lagi dari Onik. Yang dimana sebuah pemanfaatan bush. Yang dimaksimalkan oleh keyboy, sans dan juga kairi. Three man move yang sangat mematikan dari Onik. Sudah mulai aktif kali ini. Bucinya langsung motong di area bawah. Dan karena udah ada turtle sesaat lagi. Lihat bukan hanya itu aja. Kalau kalian ada yang sadar. Boots kali ini bebas banget dapetkan oh heb. No purify. Dan tidak dapat retributionnya. Tidak dapat. Dibalaskan dengan retribution. Jadi kali ini zoning out. Mungkin akan saling berhadapan satu sama lain di area gold lane. Tapi ingat. Cloud dari oh heb. Tidak akan bisa join fight. Beda sama cewek yang menangin laning di area top lane. Iya. Apalagi Boots tadi juga udah mulai memotong ya. Di area bawahnya. So sekarang backupnya itu udah mulai berjalan dari sisi Onik ke rotasi. Dan perfect turtle untuk Onik. Oh itu dia. Ultimate Bloom yang di IMU oleh Sans. Teamfightnya bakal jadi 50-50. Dan efek dari Baxia Mark akan hilang seketika. Tinggal kita tunggu siapa yang bakal di flicker Divine Judgment sama Keyboy. Karena flickernya ready. Divine Judgmentnya ready. Cewe juga ready dengan Inspire. Dan dari belakang tiba-tiba ada Baxia Shield Unity. Ini nampaknya Baxia kali ini hampir setelah perangkat final slasenya for nothing. Disengage bisa terjadi. Dan Onik udah melepaskan begitu saja. Teamfight mereka memilih ke arah mid lane. Dahlia di tengah sana. Boots tidak ada yang terdeteksi. Yue dan akhirnya penjantin sebelum Blackheart. Wabok-wabok cowoknya dikeluarkan. Disimitnya masih gagal tapi di sil. Captain J.W. speaking. Berhasil take off dan juga landing dengan sempurna. Dan menjantin his will. Berhasil mendapatkan whole hand. Dan Yue one last hand. Mereka berhasil mempunyai-punyai 4 player. Blacklist Internasional terejab-ejab. Dan looking for wipeout. Sans kali ini menunjukkan kemampuannya. Ini dia. Mirko sempat berbicara. We have the best player in the world. Sans. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Bagaimana gerakan dari Sans yang begitu offensive. Dan memicu teamfight di dalam base dari Blacklist Internasional itu sendiri. Baxia dan Florin yang harusnya bermain dengan super agresif. Malah kali ini dipaksa bermain dengan super pasif. Dan mereka harus mengurungkan niatnya untuk melakukan teamfight objektif di area Tartal atau bahkan Lord. Karena mereka dalam under condition gold. Dan kali ini 7.000 gold onyx memimpin dengan si Halbert dari CEW yang menjadi jawaban. Atas serangan yang bertubi-tubi dari tadi dia dapatkan. Dan kali ini bisa di counter re-engage. Kalau kita lihat dari instant replay-nya. Teman-teman bisa menyaksikan bagaimana penalti zone yang indah dari Boots. Kena lima pemain. Dan tidak ada purify sama sekali. Semua Dental Smile keluar. Flicker dan bahkan Ice Retribution yang dimiliki oleh Sensui. Dan Divine Judgment dari Keyboy. Dia tungguin OHEP-nya. Untuk BMI-nya selesai. Baru dia flicker Divine Judgment. Lagi dan lagi. Lagi-lagi datangnya dari arah blind spot. Dan Onyx membuat hal tersebut menjadi memungkinkan dengan gold lead yang makin jauh lebih tinggi. Dan Freelord di tangan dari Onyx. Ini akan membuat bahkan kayaknya gak sampai 11 menit lagi untuk game kali ini. Karena dominasinya sudah terlalu tinggi. Tapi ingat, respect. Jangan terburu-buru untuk masuk ke high ground. Dan kita tidak pernah melihat Freelord yang sangat bebas untuk Onyx seperti sekarang. Di 4 game sebelumnya? Iya, gak ada. Pasti ada kayak sempat mau maju dikit. Struggle dulu, perang dulu baru free. Sekarang udah langsung. Oke, Lord muncul, singkat. Udah langsung menunjukkan kemampuan mereka. Dan dengan... Kalau handphone punya namanya airplane mode, ini safe mode. Benar juga. Dia gak amanin posisi dulu yang pentingnya. Betul, betul, betul. Uh, holy crystal di tangan dari Sun. Uh, lightning terancun juga udah ready. Apalagi Sensui baru selesai dengan satu blade armor. Apakah ini akan menjadi malapetaka? Karena magic damage-nya akan sangat-sangat tembus sekali kepada teman-teman dari Black Star National. Aku akuin banget, ini game kelima yang bener-bener bulus banget buat Onyx dari segi objektif. Lost vision lho. Keyboy, lost vision. Consil gaming belum didapatkan. Masih coba menunggu momentum menuju ke arah best turret terlebih dahulu, Keyboy. Consil gaming hanya distraction saja. Karena fokus utamanya adalah ketika Metal Mirror Image seperti biasanya. Seperti biasanya, Momon-chan. Dan itu liat tanpa ada Metal Mirror Image. Dan liat dia sekarang terlumat, bayangin kalau dia gak bisa pulang. Ini pasti ditabrak satu momen. Oke, tapi kayaknya kali ini Onyx. Seperti yang KB bilang, respect tentunya dengan damage yang dimiliki oleh Black List International. Tapi kali ini, Edward? Oh, di pencansmen. Berasa bercukar depan, nanti sekuat desis. Kapten Cheweh ready to take off. Sensui tertinggal. Dua hilang. Onyx Indonesia mengamuk. Best turret mereka, diajak-ajak, terejam-ejam. Dan bakal liat Sans. Ini dia, dia pencampur. Ini pencara. Best terbuka dengan sangat bebas. Para masukan dari tim Onyx, mereka bermain dengan berbeda. Respect is the game. Tapi liat, para masukan dari Onyx, Sans. Di depan sana, seorang diri tak ada bermani. Dan seperti biasa, trigger mental dilakukan oleh The Gold Sans. Wow, dan Onyx, mereka ternyata masih bermain dengan sangat amat disiplin. Benar-benar mencoba untuk melakukan riset sekali lagi. Karena mereka tahu tidak ada super minion yang berjalan. Dan bahkan kali ini sudah ada fleeting time dari Keyboy. Yang menandakan bahwa next team fight bisa jadi akan ada dua target terkena Divine Judgment. Dan dengan ditambahkannya Radiant Armor, ketiga tubuh pemain dari Onyx. Ada Boots, ada Kyrie, dan juga Keyboy. Ini menandakan kalau damage dari Yue akan terdenai semuanya. Lihat, 12 ribu perbedaan network. Dan Blacklist juga sama seperti di game keempat ini. Di mana Onyx cuma dapetin satu poin kill, sama seperti Blacklist di game kelima. Dan ini dia, kata-kata mengerikan dari Onyx. Game 5 Onyx, itu tiga kata mengerikan untuk hari ini, teman-teman. Oke, dan juga dua kata mengerikan. Mirkurs aktif. Mirkurs aktif. Ini dia, Birko yang di sana. Benar-benar real memberikan sebuah ancaman. Dan Onyx akan kembali lagi dengan respect gameplaynya. Di mana mereka akan mengamankan Lord terlebih dahulu. Melakukan endgame bersama dengan Lord. Nggak mau terlalu terburu-buru. Dan ingat, mereka bisa endgame secepat mungkin. Tapi dengan kalkulasi yang matang. Dan jangan sampai terbawahi. Lihat, dua Lord free. Layaknya tidak ada kontes. Kepikiran untuk kontes pun enggak. Dan 14 ribu gold difference. Gila. Oh, di Indonesia. Let's go. How come? Let's go. 14 ribu dan masih bisa bertambah. Dengan Lord yang bergerak ke area mid lane. Lord and Hange. Yang kali ini tentunya bisa sekalian dipush juga di tiga lane yang berbeda. Apalagi Keyboy. Dia tidak tetap terdeksi di bawah. Dan bahkan berjalan bersama dengan para Wave Minion. Oke, Wave Minion bergerak. Tapi Lord menuju ke area mid lane. Fokus utama mereka adalah memecahkan dan clear Minion dengan sangat cepat. Tapi CW di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan base surat. Send swing up sama selam. Berhasil mendapatkan base surat. PUS! Berhasil membuka base surat. Permasukan dari Tim Oding. Tapi Keyboy lihat. Masih menunggu momen di mana Oheb Prada. Mereka tidak bersama selam. Oheb! Tim pencahpun dari Keyboy. Oheb tel tiktas. Tika hilang. Ini pencara. Oding Indonesia. Sang Raja Langit mengamuk. Dan Pes terbuka sangat bebas. Dan menurunkan tuan rumah. Keluar mereka. This is Oding Indonesia. Tim Oding berhasil untuk menutup tentunya. Series di babak upper bracket. Menurunkan sang tuan rumah. Keluar bracket dan tim Indonesia. Masih bisa bertahan di babak upper bracket. Di atas langit ada Oding. Di atas langit ada Oding. Oding, 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 Oding. Di atas langit ada Oding. Please welcome our winner. Di pecah kedua kali ini. Oding Indonesia. Menuju ke babak semifinal upper bracket. Bertemu dengan Desvolt nantinya. Dan menurunkan Blacklist International. Lagi dan lagi Blacklist akan bertemu dengan Fireflux. Masih bisa bertemu dengan Fireflux. Tapi tentunya sebentar lagi kita akan melihat adanya interview di Filipina bersama dengan tim Oding Indonesia. Kita lihat di kiri, Mara sudah masuk, mari kita lebar. Mara, masuk. You got a lot of fans in here. Now I wanna ask this to Sans. Sans, during an interview, you said that no team has impressed you yet. Now this went to a best of five series. You guys had a tough time. After facing Blacklist International, would you still say the same comment? Kyrie, do you want to translate? I don't understand. Who can translate? Who can translate? What he told me is that he was impressed with Blacklist. So now he's taking back his comment and now you can say that Blacklist International is the first team that impressed you for M5. Is that correct? Yes, yes. Oh, okay. You have a lot of coaches in here. There's a lot of coaches in here. Okay, okay, okay. Let me put you on the spot again. Who amongst all the players of Blacklist International impressed you? Who impressed you? What about him that impressed you? Well, I'm making this hard for you. What is it about Yue that impressed you? What is it? I don't know. I don't know. Maybe he's like leaning, like, but he's also very strong. He's also very strong. Oh, Kyrie, look at that. Okay, okay. Sans, maybe the leaning phase and he can play many heroes. He can play many heroes. Now, this is for Kyrie. Kyrie, you had a Retribution Clinic. against Sensui. What? 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 You had a Retribution Battle against Sensui. What can you say about his performance? Because we call, we say that he has the instincts, but you know, you're the crowd favorite. A lot of people are so in love with you. Oh, actually, you know what? People are screaming. Okay, what can you say about Sensui's performance? It's in Tagalog. Okay, in Tagalog. It's in Tagalog. It's in the first international tournament. And his performance is great. Outstanding, outstanding. It's his first international tournament. And his performance is really great. I have to ask you, okay, I've worked with you before in MPL Philippines. And I see you after Indonesia. What are they feeding you there? Because Kyrie, as you stay longer, you end up looking better and better. Ano po, nasipadang. 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 Okay, for all the ladies that are watching, maghawi ka ng hair. Let's just do, let's just... There you go. There you go. One, one, one. Ladies, this is for you. The crowd loves it. The crowd loves it. Now, this is for CW. CW. Carvey from Deus Volt earlier that he's really looking forward to going up against you because he used to just watch you play. So, is there anything that you want to say to him? Because possibly you could meet each other down the road. Yeah, let's meet tomorrow or maybe later because we are on the same bracket, right? Let's meet. So, that's all you want to say to him for Carvey? Let's meet. Is there anything else you want to say to him to encourage him? Because it seems like, it seems like he really looks up to you because he says he just used to watch you and now he's here in the world stage with you. I'm waiting for him to against me. Wow. You'll be waiting for that. Now, who are you now looking forward to the most in facing? I think Kiboy wants to say. Kiboy, Kiboy. 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 You've seen all the teams. Amongst all the teams. Who are you really, really looking forward to facing? I think still the same like before. AP Brand. AP Brand. What is it about AP Brand? Why? Because strong. Because they're strong. Now, give them a message. Give AP Brand a message. What do you want to say to AP Brand? For the message, my captain want to say. The captain. The captain. Okay, captain. Captain. Okay. What do you want to say to AP Brand? The team that they're looking forward to going up against. For me, I don't care about upper band. I just want to focus on our enemy first. Deus. Okay, you don't really care about AP Brand. Yeah. You just want to focus on the enemy. Alright. Now, you have a lot of fans in here. You have a lot of fans online. A lot of people in Indonesia are cheering for you. What do you have to say to all your supporters? Keyboy! Let's give it to Keyboy! You hear the crowd? They're cheering for you. You hear that? Keyboy! 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 Thank you very much for support. We all to Grand Finals. And now, and go to Chamberlain. Alright. You guys are a character. Congratulations once again to Onyx. As they go to the upper bracket semi-finals. And now, we're going to break things down for you. So, we're going to go back to our casters. Casters, come on. Leo, see. Mirkers is active. How fast is this game? 14.000 goal difference. Gila. With 5 games. No. So, you've already understood, right? Yes. Why? Maybe the best friends of Bigetron Alpha, Bigetroopers. Why? 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 That's the answer. So, in the two regions, there are two cars that are different. Yes. We can be active. We can be active. So, if you want to go to the team, then go to OG. Gila ya. Aduh. Tapi gue serba salah nih jadinya. Kenapa hal-hal kayak gini tuh harus muncul gitu loh. Aduh. Kita langsung lihat MVP-nya terlebih dahulu. Dan dari Onyx. Siapapun MVP-nya. Tapi Boots memang momen yang dibuat. Ganteng banget dah. Akhirnya Boots. Terlihat sinarnya. Karena dari tadi tuh selalu tertutup dengan Purify. Iya. Selalu tertutup dengan adanya momen dari healing. Dan ini yang aku suka. Momen individu dari Onyx yang makin terlihat nyata adanya. Sons. MVP. CW. MVP Boots. Juga MVP. Menandakan kalau mereka adalah tim yang sangat-sangat kuat antar individunya dan membuat game ini. Menjadi game kemenangan milik Oryx dengan skor 2-3. Blacklist International. Yang pada kali itu memenangkan game pertama. Sepertinya tidak mendapatkan momentum yang baik. Untuk menuju ke game-game yang selanjutnya Cimomo. Iya. Dan ini dia. Satu yang sempat aku mention juga beberapa kali. Ketika kita berbicara untuk game kelima dari Onyx. Dan. Selalu berbeda. Define Judgment-nya Kiboy itu bener-bener on point banget Be. Targetingnya tuh selalu dapetnya si OHEP tau gak? Iya. Iya dan game kelima emang Onyx nih selalu berbeda ya. Onyx yang kita lihat mungkin 1 sampai game 1 sampai game 4 tuh selalu struggle kan. Mungkin sempat ada menang yang didominasi. Tapi game kelima ternyata kayak semua data yang didapatkan sama Coach Adi dan juga Coach Shep. Ini udah bukan jadi satu masalah buat Onyx. Mereka udah dapetin solusinya dan permainan dominasi selalu dibawakan di game kelima kali ini Be. Kalau kita lihat. Mengerikan juga bagaimana permainan dari teman-teman tim Onyx. 13.38 detik. 13 menit loh. Lebih cepat dibandingkan dengan game yang keempat tadi Be. Iya. Memang Blacklist mendominasi di game keempat dengan bahkan Onyx hanya bisa dapetin 1 point kill. Tapi game yang terakhir adalah game yang menentukan segalanya. Karena lower bracket akan menjadi jalan yang lebih panjang untuk Blacklist Internasional. Dan lihat. Gak ada turret. Gak ada lord. Gak ada turtle. Iya. Lihat. 14.000 gold difference. 2 purple. 3 orange. Iya. Lihat Onyx. Bebas banget. Dan Sans. Wah kali ini benar-benar rotasinya udah beda banget dari 4 game sebelumnya. Beda jauh. Beda jauh banget kan. Makanya ini kontradiktif banget loh. Benar-benar. Game 1 sampai 4. Tiba-tiba di game yang kelima kayak gimana. Dan ini dia Onyx yang kita kenal. Dengan pola permainan yang sangat-sangat dinamikanya berbeda. Ketika kita berbicara game 1 sampai dengan game yang keempat. Aku ngerasa Onyx tuh lebih nyaman banget main di game yang kelima ini. Lebih lepas ya. Kayak gak ada pressure-nya. Kayak gak overthinking, insecure. Kayak semua zoningnya bahkan dimainkan sama pemain-pemain dari tim Onyx. Siapa yang menyangka ternyata boots datang dari area blind spot. Dan bahkan ngubah semuanya tuh malah lebih menjadi smooth untuk Onyx sendiri. Iya dan ini dia momennya juga The Carry Suns dengan Valentina. Dia udah tau kalau seandainya first pick yang dituju oleh Yue adalah Lilia. Ini udah pasti Lilianya akan sangat-sangat merepotkan ketika kita berbicara untuk menuju ke mid game sampai dengan late game. Tapi ternyata Valentina dari Suns mampu untuk mendeliver damage bahkan jauh lebih tinggi dengan teamfight participation yang sama-sama 100%. Ini dia dua mid laner yang sangat mengerikan dari dua region kita. Ada Filipina dari Yue dan Suns dari MPL Indonesia. Yang teman-teman bisa lihat sendiri performanya.